Banyak orang yang mengatasnamakan kejaksaan dan oknum kejaksaan yang menghubungi para saksi, intinya menakut-nakut. Terima kasih telah menonton! 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 tidak ada, cuman ada permintaan memang dari BEMDA untuk minta surat penahanan dan penahanan itu nanti kita akan berikan, tapi kan BEMDA minta itu, jadi hubungannya dengan itu tapi itu, bukan, bukan, kan kita surat perintah penahanan kan, bahwa dia kan ASN jadi mungkin untuk menentukan status yang ada wajar itu dalam perusahaan birokrasi kepegauian, saya kira itu aja Pak Kajari, sudah berapa banyak korban yang mengadu soal telponan serbaan? Saya pun... Terima kasih telah menonton!